Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau membahas atau mau sharing mengenai tiktok shop Jadi pada bulan Juni aku tuh sebenernya dapet email dari tiktok yaitu mengenai Biaya admin untuk para pedagang atau seller di tiktok shop Nah berapa sih kenaikannya dan kemudian kayak ada perhitungannya gitu Aku bakalan share ke kalian semua Supaya buat teman-teman yang baru mau buka toko di tiktok shop Biar tau biaya adminnya berapa dan kali persentasenya berapa Nah buat teman-teman yang pengen tau langsung aja simak video berikut ini Dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share pastinya bakalan bermanfaat banget buat kalian semua Oke langsung aja jadi di infoin dari tiktok shop itu lewat email Jadi aku bakalan langsung nunjukin aja Nah ini dia Jadi pengumumannya itu sebenernya aku dapetnya di bulan Mei Dan pengumumannya itu berlaku bulan kemarin ya di bulan Juni Yaitu 6 Juni tepatnya ya 6 Juni 2022 Ini tuh penyesuaian penting terhadap biaya komisi Jadi ini tuh digunakan emailnya itu untuk para seller Salam hangat dari tiktok shop Kami ingin menginformasikan bahwa Kami melakukan penyesuaian penting terhadap biaya komisi yang perlu anda ketahui Jadi intinya di email ini akan ada kenaikan tarif untuk para seller Nah kita baca lagi ya supaya lebih jelas Untuk meningkatkan pelayanan kepada para seller Dalam jangka panjang dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan Bagi seller dan tiktok shop Tiktok shop akan menagihkan sejumlah kecil biaya komisi kepada seller Atas pesanan yang dilakukan mulai 6 Juni 2022 Nah buat toko-toko nih buat seller-seller kalian harus tahu banget ya Mengenai tarif komisi yang akan kita bayar gitu Nah biaya yang pembayaran saat ini akan diubah menjadi biaya komisi penjualan ditambah dengan tarif Jadi itu bakalan ada komisi penjualan yang kita bayar dan tarif pun kita bayar gitu Sebesar Rp. 2.000 per pesanan Jadi setiap kali ada yang order berarti harus nambah tarif sebesar Rp. 2.000 ya Dengan kata lain dalam struktur biaya yang baru ini Total biaya komisi menjadi komisi penjualan sebesar 1% ditambah tarif tetap sebesar Rp. 2.000 Jadi teman-teman kalian kalau misalkan mau ngejualin barang di tiktok shop Setiap satu barang yang terjual kalian itu harus memberikan komisi 1% Plus tarif tetap sebesar Rp. 2.000 ke tiktok ya per pesanannya gitu Nah biaya pengiriman dan diskon tiktok shop tidak termasuk ke dalam perhitungan komisi penjualan Oleh karena itu perhitungan terperinci untuk komisi penjualan adalah Komisi penjualan sama dengan harga SKU termasuk pajak dikurangi diskon penjualan Nah kita bakalan bahas nih ada contoh satu biar kalian lebih mengerti ya Pertama harga SKU udah termasuk pajak untuk item A adalah Rp. 100.000 Jadi misalkan kalian tuh jual item A Rp. 100.000 nih Terus kalian tuh ada diskonnya, diskonnya itu adalah Rp. 20.000 Terus ada biaya pengiriman sebelum diskon adalah Rp. 30.000 Jadi total biaya yang validnya itu Jadi total biaya valid tuh kayak total biaya barangnya itu udah dibayar sama customer Dan customer udah menerima barangnya Nah itu adalah pesanan yang valid Jadi perhitungannya itu 1% 1% itu kan komisi penjualan Dikali Rp. 100.000 Rp. 100.000 itu adalah harga item kalian Dikurangi Rp. 20.000 Rp. 20.000 itu adalah diskon penjualannya Ditambah Rp. 2.000 Rp. 2.000 itu adalah tarif tetap yang diminta sama si TikTok Jadi Rp. 2.800 Kayak gitu Jadi tarif yang harus kalian bayar adalah Rp. 2.800 Per pesanan Jika harga barangnya itu Rp. 100.000 Ngerti kan? Nah ada lagi nih contoh kedua Biar lebih paham Kalian misalkan menjual barang itu harganya Rp. 200.000 Terus kalian tuh diskon Nah diskon penjualannya itu adalah Rp. 30.000 Diskon TikTok Shop untuk item B adalah Rp. 40.000 Biaya pengiriman sebelum diskon adalah Rp. 15.000 Dengan demikian biaya komisi untuk pesanan valid adalah 1% x Rp. 200.000 Barangnya dikurangi Rp. 30.000 Jadi Rp. 30.000 itu diskon penjualan gitu ya Kalau misalkan diskon TikTok Shop untuk item B yang Rp. 40.000 itu diabaikan aja Jadi tetap yang dipakai adalah yang Rp. 30.000 Ditambah Rp. 2.000 tarif tetap jadi Rp. 3.700 gitu Jadi seperti itu ya untuk perhitungannya Jadi kalau misalkan harganya Rp. 200.000 Diskon penjualannya Rp. 30.000 Kalian harus bayar perpesanannya itu Rp. 3.700 ya Ke si TikTok Shop gitu teman-teman Nah terus penyesuaian komisi akan memungkinkan TikTok Shop Berpotensi menguntungkan penjualannya dengan cara berikut Ada-ada nih pertanyaan-pertanyaan gitu ya kan Yang harus kalian tahu Pertanyaannya itu Kapan skema perhitungan komisi yang baru ini resmi berlaku? Resmi berlakunya 6 Juni ya Nah berarti udah lewat nih sekarang kan udah Juli Cuma aku baru up videonya sekarang Tapi kan info ini tuh bisa berguna buat teman-teman yang baru mau gabung ke TikTok Shop Yang baru mau jualan di TikTok Shop mereka juga harus tahu adminnya berapa Kemudian komisinya apa yang harus dibayar berapa Terus selain itu perbarangnya harus berapa juga gitu loh Yang bayar kalian harus tahu ya untuk para pemula yang mau jualan di TikTok Shop Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Yang harus kalian tahu siapa yang akan dikenai biaya komisi Semua seller itu dikenakan komisi ya biaya komisi Kemudian apakah biaya komisi berbeda-beda menurut kategori? Tidak biaya komisi yang sama berlaku untuk semua kategori Jadi buat kalian yang mau baru jualan di TikTok Shop Semuanya itu tarifnya sama ya Sesuai dengan peraturan yang tadi aku bacain Kemudian apa itu pesanan yang valid? Yang tadi aku bilang pesanan valid itu pesanan yang udah dibayar oleh customer Dan sudah diterima juga gitu oleh customer kayak gitu Tapi kalau misalkan pesanannya itu dibatalkan itu dikembalikan barang atau dana sepenuhnya Jadi gak dianggap pesanan valid Jadi kalian juga gak usah membayar kayak tarif 1% kemudian yang tarif 2000 gak usah Karena kan itu bukan pesanan yang valid Jadi bakalan gak usah bayar gitu Nih pertanyaan penting lagi nih Jika pengguna melakukan 2 kali transaksi dalam 1 toko penjual pada waktu yang berbeda Walaupun dengan alamat pengiriman yang sama Apakah biaya tetap yang 2000nya itu dibebankan sekali atau 2 kali? Karena kan pertanyaannya alamatnya sama gitu ya kan Cuman pemesanannya berbeda gitu Dan jawabannya masih akan tetap dibebankan 2 kali Karena biaya tetap dibebankan pada setiap transaksi yang dilakukan Jadi walaupun kalian misalnya pesanannya 3 nih Tapi walaupun dikirim ke alamat yang sama Itu kalian harus tetap bayar biaya 2000 per pesanan teman-teman Jadi walaupun ya harus tetap bayar gitu loh Walaupun alamatnya sama juga gak sekali transaksi doang bayarnya Harus 3 kali berarti kalau ada 3 orderan walaupun alamatnya sama Jika pembeli melakukan pesanan sebelum 6 Juni Tetapi pesanan selesai pada tanggal 6 Juni Atau setelahnya apakah saya akan dikenai biaya? Tidak Hanya pesanan yang dibuat setelah sekema perhitungan ini diterapkan pada tanggal 6 Juni Jadi kalau misalkan yang sebelum-sebelum berarti gak usah ada komisi gitu Bagaimana proses pengembalian dananya? Jika seluruh pesanan dikembalikan Biaya komisi akan dikembalikan penuh kepada seller Jika sebagian pesanan dikembalikan Komisi penjualan yang dikenakan pada item yang dikembalikan Akan dikembalikan kepada seller Tetapi tarif tetap sebesar 2000 tidak akan dikembalikan Oh jadi tuh kalau misalkan biaya komisi Itu akan dikembalikan penuh kepada seller Tapi kalau misalkan untuk tarif tetap itu gak dikembalikan teman-teman Kalau misalkan ada pesanan yang dibatalkan gitu Nah itu ya mengenai komisi untuk tiktok shop Buat teman-teman pemula Kalian harus tahu nih admin-adminnya berapa Apa yang harus dibayar berapa-berapanya Supaya kalian bisa hitung-hitungan antara harga jual gitu Dengan komisinya supaya kalian tidak rugi gitu Oke teman-teman itu dia ya video dari aku Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye